selamat siang teman-teman semua pada siang ini saya akan membuat wedang buh ini pertama kita taruh air secukupnya kemudian rempah wedang buhnya kita masukkan dan nanti akan kita rebus ini saya menggunakan kompor listrik teman-teman bisa menggunakan tempat untuk memanaskan sesuai yang ada di tempat teman-teman nah ini teman-teman kemasan dari wedang buhnya ini yang sedang saya coba adalah wedang buh dari produksi sehati Yogyakarta nah ini ada aturan cara penyajahnya yang kosong adalah plastik dari rempah wedang buhnya yang masih ada isinya ini adalah gula batunya oke kita lanjut ya oke kita tunggu ya biar cepat matang kita tunggu inilah wadah yang saya siapkan nanti setelah mendidih setelah lumayan dingin akan saya taruh disini sebelum saya nikmati jadi nanti biar rempah wedang buhnya tetap terendam disini sambil menunggu ngedidih kita aduk-aduk ya sudah kelihatan kan dan warna airnya sudah berubah ke merah-merah ini sudah mulai mendidih teman-teman ya kita bisa cukupkan dalam merebusnya nanti selanjutnya kita simpan di tempat tertutup agar meresap sari padinya sebelum dingin dan kita minum kita matikan ya oke kita tutup dulu kita tutup dulu di atas kompor karena ini masih sangat panas teman-teman jadi riskan kalau kita pindah sekarang kita biarkan beberapa menit dulu ini airnya sudah lebih merah ya dari sebelumnya sekarang kita pindahkan ke wadah satunya ini sekarang sudah di tempat yang baru ya ini untuk kita simpan nah nanti kalau kita mau minum tinggal ambil tuang di gelas kemudian kasih gula tebu dan bisa ditambah air panas biar gula tebunya mencair kalau sudah mau minum nanti kita tuang nah kita coba sekarang mau mencicipinya ya oke 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 selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita masukkan gula batunya oke kemudian kita aduk ya sekarang kita aduk ini karena airnya masih panas ya dia akan cepat melarut ya gula batunya namun jika airnya udah mendidih teman-teman bisa larutkan dulu gula batunya dengan air panas kemudian ditambah dengan air wedangubuhnya ya kita aduk terus jika udah melarut gulanya bisa diminum dan rasakan kenikmatannya nah aduk terus ini sisanya kita bisa tutup ya teman-teman biar dia lebih merasa siap dihidangkan selamat mencoba wedangubuh yang banyak kasih hati untuk kesehatan kita semua selamat mencoba jangan lupa subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati